Intro Ya selamat pagi saudara Ya saudara siapa yang setuju dengan saya Bahwa hidup itu adalah sekolah Ya Sekolah sampai kapan? Ya sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan Ya Lulusnya itu saat kita nanti dipanggil oleh Tuhan Hidup itu harus selalu belajar Saat kita Masih Balita Kita belajar untuk yang namanya Berjalan Yang namanya berjalan Setelah itu kita belajar tuh anak-anak yang namanya Harus belajar membaca Belajar berhitung Apakah cukup sampai situ? Enggak Nanti setiap dia beranjak dewasa Nanti belajar Pelajarannya tambah banyak Tambah banyak Ya Bahkan setelah kita lulus sekolah pun Apakah kita sudah berhenti belajar? Enggak saudara Kita belajar yang namanya bekerja Kita belajar yang namanya Mencari uang Ya Setelah itu Adalah kita Apanya Saat kita tua kita harus belajar Mengontrol diri Untuk setiap makanan yang harus kita makan itu Kita harus hati-hati Ya Karena tubuh kita sudah berbeda Kita harus pilih-pilih Waktu kita masih muda Kita makan apapun itu Tapi saat kita sudah beranjak Dewasa Sudah tambah umur Mulai Ngecek yang namanya Check up darah Dan lain sebagainya Kita belajar Selalu belajar Sampai kita dipanggil Tuhan Hidup ini adalah sekolah Dan kita harus punya hati yang mau diajar Hari ini saya mau ajak kita Membahas tentang Teachable Heart Hati yang mau diajar Ya saudara Saya mau ajak kita untuk membaca dalam Markus 4 Ayat 25 Markus 4 ayat 25 Dikatakan seperti ini Karena siapa yang mempunyai Kepadanya akan diberi Tetapi siapa yang tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya Akan diambil Dari padanya Saudara disini Di terjemahan TB ya Ini disini tidak terkaren Karena siapa yang mempunyai apa Kepadanya akan diberi Tapi dalam Amplified Bible Bisa ditayangkan Amplified Bible Disitu dikatakan Terjemahannya aja ya saudara ya Untuk siapapun Yang memiliki Memiliki apa Hati yang mau diajar Siapapun yang memiliki hati yang mau diajar Dia akan diberikan lebih banyak Pengertian Dan siapa yang tidak memiliki Kerinduan akan kebenaran Bahkan apa yang dimilikinya Akan diambil Darinya Jadi kalau kita memiliki hati Yang mau diajar Tuhan akan memberikan Lebih banyak lagi Pengertian Demi pengertian Kalau kita Tidak mempunyai hati yang mau diajar Misalnya Kita anak sekolah Saya punya anak Kecil Dia sekarang Sudah mulai les Saudara Baru mulai les Kalau mau disuruh les Saudara Yang namanya anak saya yang kedua itu Selalu ada aja Yang nangis lah Yang cari Cari ada-ada aja lah pokoknya Nggak mau les gitu Nanti dari pagi saudara Lesnya jam 4 sore Dari pagi itu udah tanya Sekarang udah sore belum Tadinya mikir Kenapa sih Kok nanyanya udah sore Masih pagi kok nanya udah sore Karena sore itu Waktunya dia les Dia nggak mau yang namanya les Saudara Jadi dari pagi udah tanya Udah sore belum Belum les Nanti ngomong Nanti Yang jemput mamah ya Jemputnya jangan telat Gitu udah ngomong Jemputnya jangan telat Belum les saudara Nggak mau diajar Yang namanya Kita itu kan punya sifat Aduh Males saudara sebenarnya Ya Males yang namanya belajar Karena kita ini keturunan dari Nenek moyang kita yang pertama siapa Adam Adam dan Hawa Saudara tau saat Adam melakukan kesalahan Dia dikasih Dibujuk oleh istrinya Ayo makan Buah Pengetahuan baik dan jahat Ayo makan Dia makan Dan apa yang terjadi Saat setelah dia makan Dan dia melanggar Yang namanya perintah Tuhan Tuhan baru ngomong Eh Anak-anak Dimana kalian Gitu Adam gak jawabnya Ini aku disini Enggak saudara Sudah pintar ngeles Gak ada yang ngajarin Saudara Tiba-tiba Aku takut Saat mendengar Langkahmu Tuhan Aku telanjang Duh kamu tau dari mana Kamu telanjang Ditanyainya seperti itu Oh Kamu sih Naruh Pendamping Di sampingku Dia yang Bujukin aku Untuk makan Udah belajar apa Nyalahin orang Lain Orang Tuhan Tanyanya apa Dia jawabnya apa Kita keturunan Punya yang namanya Apa ya Sifat keturunan yang jelek Kita ini pada dasarnya Males untuk diajar Apalagi Kalau udah Yang namanya Sesuatu hal yang Gak sesuai dengan Prinsip kita Itu susah banget Untuk kita mau diajar Misalnya saudara Saudara dalam sebuah gereja Dan saudara mendapatkan Sebuah pelajaran yang baru Sebuah pewahyuan yang baru Yang diluar kebiasaan Itu pasti kita akan Menolak Orang farisi Kenapa menolak Tuhan Yesus Karena dia Tidak melakukan Sesuai dengan Taurat Hari sabat Harusnya apa Tidak boleh melakukan Apa-apa Tapi Tuhan Yesus Mengajarkan Dia Mau menyembuhkan orang Menolong orang Di hari sabat Itu gak bisa Diterima Saudara Oleh orang-orang farisi Nah Bahkan Kalau kita baca Di Alkitab Yang namanya Orang farisi Ini tidak Ali-ali Taurat Ini tidak pernah Mau menerima Yang namanya Pengajaran yang baru Bahkan itu Dari sumbernya Dari Tuhan Yang memberikan Kehidupan Dari Yesus Sendiri Itu pun Ditolak Saudara Bahkan Mereka Mereka Membawa Yesus Sampai Di kayu salib Karena apa Karena gak mau Diajar Nah Ini yang berbahaya Saudara Kalau kita Tidak punya Hati yang Mau diajar Kita tidak punya Teachable spirit Itu bahaya Saudara Kita bisa Menolak Yesus Sendiri Seperti Orang-orang Farisi Ini pentingnya Kita punya Hati yang Mau diajar Saat kita Mau diajar Dikatakan Tadi di ayat Amplified Bible Kalau engkau Memiliki hati Yang mau diajar Engkau akan Diberikan Lebih banyak Pengertian Kenapa Tuhan Melakukan Menolong Menyembuhkan Orang pada Hari Sabat Ya karena Jiwa-jiwa itu Lebih penting Bukannya Hari Sabat Engkau tidak Melakukan Apa-apa Seperti Orang Farisia Lakukan Bukan seperti Itu maksudnya Tuhan pengen Biar engkau Walaupun hari Sabat Engkau punya Mendahulukan Tuhan Dan Tuhan itu Sukanya apa Jiwa-jiwa Kalau engkau Menolong jiwa-jiwa Engkau menyukakan Hati Tuhan Itu yang artinya Kita menghargai Yang namanya Hari Sabat Nah Pengertian-pengertian Yang baru diberikan Saat kita Membuka hati kita Kalau kita Engkau punya Akan yang Akan yang namanya Teachable Spirit Itu Kita tidak akan Pernah berubah Ya Tujuan sekolah Itu apa Berubah Supaya apa Supaya kita Menjadi manusia Yang mempunyai Hikmat Seperti manusia Yang lain Kita paling gak Kita itu Standarnya itu ada Kamu diajar Bisa berhitung Dan lain sebagainya Supaya apa Supaya nanti Kamu bisa Mempunyai standar Supaya saat kita Masuk dalam Lingkungan kerja Kita mau Mendaftar ke perusahaan Kita bisa diterima Kalau kita Engkau punya standar Kita enggak bisa Yang namanya Nanti melanjutkan Kejenjang berikutnya Itu sangat berat Nah ayo saudara Hari-hari ini Kita mulai belajar Berapapun umur kita Gak masalah Ya Saya pernah dengar Mamanya Tante Ina Waktu itu umur Berapa ya Tante ya Belajar yang namanya Komputer Minta dibeliin Komputer Padahal Kalau kita lihat Loh ngapain Yang perlu komputer Itu anak muda Orang yang masih Bekerja Dan sebagainya Eh enggak ini Mamanya pengen Diajarin komputer Enggak tahu dulu Pengen buat email Apa buat Buat telepon Teleponen lah Iya Dulu kan belum Jamannya zoom Pakainya apalah Dulu lah Apa itu ya Namanya Saya lupa Namanya aplikasinya Apa gitu Apa Oh Belajarnya Wordstar Oh Excel Buat ngetik Saudara Ya mungkin Renungan setiap hari Diketik sama Mamanya Tante Belajar Belajar Yang namanya Belajar itu Tidak kenal umur Sering kita ngomong Ah Wis tua Angel Angel Ikuis karaktere Gitu kan Banyak yang ngomong gitu kan Tapi Mari Jangan Berhenti Untuk mau diajar Saya belajar Saya melihat Yang namanya Pak Yusak Sering Sering cerita Saya itu Orangnya itu Tidak sabaran Kalau Dia mau pergi Istrinya Kelamaan Dandan Dan sebagainya Ditinggal Saudara Ditinggal pergi Tidak sabaran Tapi saudara Saya melihat Saya menyaksikan Di masa-masa Tuanya Dia berubah Loh Bisa berubah Yang katanya Orang dunia Ngomong Kalau karakter Wis tua Angel Tapi dia Berubah Lebih sabar Bisa Nungguin Istrinya Dan Maksudnya kita lihat Ini mau bukan Pak Yusak banget Tapi dia Belajar Dan akhirnya Berhasil Lulus Berubah Kita kalau sekolah Pengennya apa? Lulus Kalau enggak lulus Ketemunya mata pelajaran Yang Sama Kalau kita Sedang diajar Hari-hari ini Tentang Kesabaran Saudara Harus cepat Menangkap Dan cepat Belajar Untuk sabar Karena Saya seringkali Mengalami hal Seperti ini Saat saya Belum lulus Dalam satu hal Yang ada Nanti saya Ketemu Sama orang yang Misalnya Belajar Kesabaran Nanti ketemunya Sama orang yang Menjengkelkan lagi Saudara Dilatih lagi Sabar lagi Kita enggak lulus lagi Ketemu lagi Orang yang Lebih menjengkelkan lagi Sampai apa? Sampai kita lulus Kalau enggak lulus Lulus Ya Misalnya Saudara sekolah SMP Harusnya Tiga tahun Ini kalau enggak lulus Lulus Bisa sampai Enam tahun Saudara Bisa sampai Lama banget Kemarin Teman kita Ada yang baru lulus S1 Setelah berapa Tahun Dia sudah bekerja Berapa tahun? 20 27 tahun Saudara 27 tahun Lulus S1 Coba bayangkan Tapi Lebih baik lulus Daripada enggak Saudara Ya Itu Semangatnya Luar biasa Saudara Biasanya Apa sih Yang membuat Mahasiswa Menjadi mahasiswa Abadi Dan enggak lulus Biasanya itu Males Ada teman saya Bukan Oh karena orangnya Bodoh Enggak Saudara Teritanya ada teman saya Yang Kalau dulu Sebelum lulus kuliah Kita sudah skripsi Biasanya sudah ada Ujian saringan Perusahaan Yang mau Membuka Lawangan kerja Dan Yang belum lulus pun Yang sudah skripsi Boleh tingkat akhir Kamu daftar Boleh Dan kebanyakannya apa Ternyata Diterima Saudara Diterima Di sebuah perusahaan Yang bagus Sejang karirnya Bagus Ya Dan akhirnya Disuruhnya Enggak usah nunggu lulus Kamu masuk ke Manajemen trainee Perusahaan kita Langsung kerja Langsung dapat uang Nah Kebanyakan Saudara Orang-orang Mahasiswa yang seperti ini Belum lulus Skripsinya Tinggal skripsi Dia sudah kerja Di perusahaan yang bagus Yang mapan Akhirnya Dia enggak bisa Menyelesaikan skripsinya Bahkan Harus dengan perjuangan Sampai perlu bertahun-tahun Menyelesaikan Yang namanya S1 nya itu Karena apa Karena udah males Udah nyaman Udah enak Nah Kita Harus mau Kalau kita belajar Kita harus Lulus Kalau bisa sih Semuanya sih Pengennya cepat Saudara Yang namanya Kita sekolah Kalau pengen SMP Itu setahun aja SMA dua tahun Sekarang ada yang namanya Jenjang apa ya Pacepatan Saudara Ya Itu yang SMA Saya heran tuh Yang namanya Lulus kuliah Kemarin Cucunya Pak Gideon Umur 17 Sudah S1 S1 Saudara Zaman saya Kuliah Saya umur 17 Itu baru masuk Mahasiswa Coba hitung Saudara TK berapa tahun SMA 8 17 18 Itu baru masuk Mahasiswa Kok bisa 17 tahun Sudah S1 Pengen gak Saudara Pengen Semuanya pengen Nah Asal kita punya Hati yang mau Diajar Kalau kita gak mau Punya hati yang Diajar Nanti jadinya Mahasiswa abadi Saat Tuhan Memanggil kita Nak Kamu kelas berapa Loh Kamu kok belum lulus Nanti di surga Belajar lagi gak Belajar lagi Saudara Ibu Nani Pernah lihat Saat dia dibawa Ke surga Dia melihat Ada orang-orang Yang masih Di bangku sekolah Belajar lagi Pengetahuan firmanmu Yang Di bumi Belum selesai Belajar lagi Belajar lagi Saudara Itu adalah Satu proses Satu tahapan Yang tidak bisa Kita skip Kita harus Menyelesaikan Hal itu Kita harus punya Yang namanya Teachable Spirit Saudara Kita mau belajar Saudara Orang-orang yang Mau diajar Ya Dalam Lukas 5 Ayat 4 Sampai 5 Lukas 5 Ayat 4 Sampai 5 Ya Kita baca ya Setelah selesai Berbicara Yesus ini ya Yesus berkata Kepada Simon Bertolaklah Ketempat yang dalam Dan tebarkanlah Jalamu Untuk menangkap Ikan Lalu Simon menjawab Guru Telah sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami ini Tidak menangkap Apa-apa Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya Aku akan Menebarkan Jala Saudara Simon ini kurang apa Dia dari lahir Mungkin Kan dia di daerah Pantai ya Bisa dikatakan Dia dari lahir Mungkin udah bisa Berenang mungkin Ya Dia Kehidupan dia itu Di pantai Orang tuanya Nelayan Dia sudah Mengetahui Yang namanya Musim-musim Untuk mencari Ikan itu Seperti apa Kita harus Ke laut yang dalam Ke daerah yang mana Yang mana Yang banyak ikannya Dia tahu Petah Hafal Tempat-tempat Untuk mencari ikan Dan saat itu Saat dia setelah pulang Gak dapat ikan Dia sedang Membereskan jalannya Dikatakan disitu Dan Ada seorang guru Ada seorang pengkotbah Ada seorang penginjil Yang datang Dan ngomong Simon Ayo kamu Bertolak ke tempat yang dalam Tebarkan jalan Menangkap ikan Kalau saudara Jadi Simon Saudara Apa gak bengong Kamu itu Orang mana Apakah kamu Punya keahlian Untuk menangkap ikan Yang saya tahu Guru adalah Guru yang pinter Untuk berkotbah Kalau urusan Menangkap ikan Saya ini Simon berkata Saya ini Sudah S3 Dan dia Diberikan Sebuah pengajaran Yang baru Sebuah perintah Yang baru Oleh orang Yang dia gak tahu Latar belakangnya Siapa Tidak ada latar belakang Perikanan Mungkin gak sekolah Perikanan Gitu kan Kok nyuruh aku Tapi saudara Untung Simon itu Punya Hati yang mau Diajar Ini yang susah Kalau kita Berhadapan Dengan orang Dan kita Memposisikan Diri kita Lebih Dari seseorang Kita tidak akan Pernah belajar Sesuatu Bahkan Saat kita Bertemu Dengan Seorang anak Atau anak kita Dan kita Memposisikan Diri kita Aku itu Lebih pintar Dari kamu Kita tidak akan Pernah bisa belajar Dari seorang Anak Padahal Saudara Kalau saudara Mau tahu Generasi sekarang Cara pikirnya Itu beda Kalau kita Gak mau belajar Dari anak Anak muda Cara pikir Kamu itu Gimana sih Tentang bekerja Itu gimana Saudara Kalau kita Gak mau belajar Kita akan Ketinggalan Sepuluh Tahun lagi Mungkin Berapa tahun lagi Mereka yang Akan memegang Akan yang namanya Perekonomian Kalau Saudara Tidak pernah Mengerti Dan tidak pernah Mau tahu Kesukaan mereka Jangan Harap Saudara Bisa mendapatkan Istilahnya Bekerja Untuk Menarik hasil Dari mereka Kita harus tahu Cara pikir mereka Nah Kalau kita Bertemu dengan Anak muda Kita bertemu Dengan anak-anak Kita gak mau Kita memposisikan Diri kita Lebih pintar Dari mereka Kita tidak akan Pernah dapat Apa-apa Tapi ketika Engkau Belajar Merendahkan Hati Dan kita Tanya Eh Kalau menurut Kamu ya Sekarang itu Kalau misalnya Tentang pekerjaannya Harusnya tuh Pekerjaannya tuh Apa sih Yang bagus Dilakukan Saudara nanti Akan mendengar Dari pendapat mereka Dan saudara Akan belajar Sesuatu Kemarin Ada seorang Pengusaha Yang berkata Ini pengusaha Sudah sukses Saudara Rahasianya Apa sih Kamu Kalau kamu Bisa sukses Seperti ini Saya ini Gak lulus S1 Yang ngomong Tapi Saya ini Orang yang Mau bekerja Saat dia Mendapatkan Sebuah tawaran Pekerjaan Untuk dia Boleh join Istilahnya Dimodalin lah Dia mau bekerja Dia ngomong Saya ini Gak punya uang Tapi saya Mau belajar Saya mau bekerja Sampai akhirnya Dia dibawa Naik Dibawa Naik Dia dibawa Naik Rahasianya Apa kok Kamu bisa Dibawa Naik terus Dia katakan Saat dia Bertemu Dengan Customernya Saat dia Bertemu Dengan Siapapun Yang mungkin Gak ada Hubungannya Sama kerjaannya Dia selalu Memposisikan Diri dia Dia mau Belajar Dia selalu Memposisikan dirinya Aku ini Di bawah Orang ini Siapapun Yang ditemui Dia mau Dalam posisi Belajar Sehingga Dia dapat Menggali Banyak ilmu Saudara Dari setiap Orang yang Dijumpai Dan itu Membuat Dia boleh Berhasil Dalam setiap Pekerjaannya Saudara Misalnya Saudara ketemu Dengan seorang Petani Saudara Jangan menganggap Rendah mereka Setiap orang Itu punya Keahlian Kita disini Ngomong Oh Petani Bisa gak Belajar sesuatu Dari petani Bisa Engkau harus Mengerti Saat Pertanya Dengan petani Engkau akan Mengerti Kapan Musimnya Untuk menanam Segala sesuatu Gak semua Pohon itu Bisa Ditanam Saudara Di daerahmu Ada yang harus Di daerah tinggi Ada yang Mintanya harus Musim penghujan Dan lain sebagainya Lain sebagainya Kita belajar sesuatu Ya Teachable heart Simon Mau belajar Saat dia Pertemu Dengan seseorang Yang tidak Dalam bidang Perikanan pun Katakan Ayo Kamu Tangkep ikan Sekarang Dan dia Memenut Dia mau Taat Dia mau Melakukan Akhirnya Simon mendapatkan Istilahnya Ikan yang Begitu banyak Sampai gak cukup Satu kapal Dia undang Temannya Nah Saudara Kita harus punya Sifat seperti itu Kita belajar Dari Raja Daud Seorang Raja Yang saat itu Dia melakukan Dosa Dengan Berjinah Dengan Beersheba Dan akhirnya Bahkan dia Menempatkan Suami Dari Orang yang diselingkui Di garis depan Dengan tujuan apa Supaya cepat mati Saudara Apa gak kurang Jahat Saudara Setelah itu Seorang Raja ini Didatangi oleh Nabi Nathan Katakan Ditunjukkan Semua dosanya Saudara Ini seorang Raja Raja itu Biasanya Kalau Mau Dibukain Aibnya Itu udah Ngamuk Bisa dibunuh Saudara Nabi Nathan Ini Mengungkapkan Dosanya Raja Daud Ini Dengan resiko Setelah Dia berbicara Ada dua Kemengkuinan Mungkin Dia Langsung mati Kemungkinannya Sangat kecil Untuk seorang Raja bisa menerima Tegurannya itu Tapi Raja Daud Saat dia Ditegur Dia gak punya Sifat seperti Adam Dia Langsung Mengakui Kesalahannya Ya Aku Berbuat dosa Kepada Tuhan Aku Mau minta Ambul Langsung Saudara Nabi itu Berkata Kamu tidak Akan mati Langsung Ada pengampunan Ketika Engkau Mau Diajar Engkau Mau Bertobat Dengan cepat Langsung Ada pertolongan Tuhan Walaupun Belum Pertolongan Yang Luar biasa Tetap Ada Efeknya Kan Saudara Dia Omongin Pedang itu Tidak akan Keluargamu Akan selalu Mengalami Yang namanya Pedang Itu tetap Dialami Karena Akibat Dari dosa Yang Dibuat Oleh Daud Tapi Yang paling Gak ada Pertolongan Pertama Yang Tuhan Berikan Saat kita Punyai hati Yang mau Diajar Kita mau Bertobat Daud Ketika Ditegur Dia gak Ngelak Seperti Saul Gak Banyak Alasan Kamu Dosa Ini Langsung Ya Aku tahu Aku berdosa Tuhan Ampuni Kita akan Mendapatkan Yang namanya Pertolongan Pertama Dengan cepat Mari Saudara Hari-hari Ini Apapun Sekolah Apapun Pelajaran Yang sedang Diambil Dalam Kehidupan Kita Masing-masing Kita Berbeda Tapi Satu Yang Saya Mau Pesankan Miliki Hati Yang Mau Belajar Karena Saat Kita Nanti Bertemu Dengan Tuhan Tuhan Pasti Rindukan Anak-anak Muridnya Sudah Berubah Anak-anak Muridnya Sudah Lebih Pintar Like Jesus Seperti Yesus Itu kerinduan Tuhan Ya Tuhan rindu Setiap kita ini lulus Bahkan Tidak ada Her Sekolah lagi Disana Gitu Tuhan Tuhan Pengen Kamu Cepat Lulus Lebih Baik Tuhan Sangat Senang Kalau Karakter Kita Hari Demi Hari Dirubah Jangan Berkata Karakter Gak Bisa Dirubah Katakan Kedirimu Karakterku Bisa Dirubah Karena Aku Punya Hati Yang Mau Belajar Amin Saudara Amin Tuhan Memberkati Tentang Diajar Ya Saudara Kalau Saudara Lihat Satu Besi Saudara Kengatakan Keras Banget Mana Mungkin Besi Ini Bisa Dibuat Sesuatu Tetapi Kalau Kita Lihat Besi Ini Begitu Mau Dibakar Sampai Merah Sekali Sampai Seperti Api Sudah Sudah Dipukul 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 Bisa Membuat Sesuatu Pedang Betul Nah Pedang Berbentuk Pedang Tapi Belum Bisa Tajam Diasa 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 Terus Dikikis Akhirnya Tajam Dan Ketajaman Itu Apa Yang Terjadi Bisa Motong Apapun Bisa Nusuk Apapun Dan Bisa Berguna Di dalam Segala Sesuatu Jadi Tadi Freddy Ngomong Jangan Berhenti Untuk Belajar Memang Dikatakan Harus Bayar Harga Ong Besi Saja Besi Saja Yang Sekeras Itu Bisa Dibentuk Dan Saudara Tau Hati Kita Karakter Kita Itu Empuk Sebetulnya Betul Enggak Ada Gitu Yang Daging Keras Sekeras Kerasnya Daging Masih Lumayan Lebih Empuk Daripada Besi Betul Enggak Tapi Seringkali Enggak Mau Itu Yang Problemnya Karena Itu Belajar Katakan Tuhan Aku Ini Daging Ini Hati Ini Lebih Empuk Daripada Besi Besi Aja Mau Dibentuk Buat Aku Rela Dibentuk Amin Yuk Kita Berdoa Bapak Terima Kasih Buat Sepanjang Satu Jam Ini Tuhan Kami Kami Boleh Menyembah Engkau Bahkan Kami Menyanyikan Jangan Berhenti Untuk Mendidik Kami Kami Rela Tuhan Sekalipun Kami sudah Berumur Cukup Tapi Belajar Kami Tuhan Untuk Mau Diajar Dan Diajar Dan Diajar Karena Kami Tahu Pengajaran Mu Lebih Dalam Lagi Dan Lebih Dalam Lagi Membuat Pengasahan Membuat Kami Menjadi Lebih Tajam Terima Kasih Tuhan Untuk Firman Terima Kasih Pengajaran Yang Kau Berikan Buat Kami Terima Kasih Buat Waktu Yang Kau Berikan Buat Kami Hari Ini Bapak Kami Saat Ini Berdoa Buat Kebaktian Sebentar Sore Kami Mohon Pimpinan Ya Tuhan Biarlah Engkau Yang Akan Mengirimkan Akan Banyak Jiwa-jiwa Memenuhi Tempat Ini Banyak Saudara-saudara Kami Dimanapun Juga Mengingat Hari Ini Ada Kebaktian Untuk Kami Semua Bisa Streaming Dimanapun Juga Kami Berada Terima Kasih Tuhan Kami Memerahkan Kebaktian Sebentar Sore Kedalam Tangan Terima Kasih Engkau Suhu Amat Sangat Baik Bapak 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 Tetap Berdoa Buat Bangsa Dan Negara Kami Ya Tuhan Kau Tahu Keadaan Saat Ini Mulai Cuaca Yang Tidak Menentu Mengakibatkan Banyak Sekali Tuhan Yang Mengalami Badan Yang Enggak Enak Dan Merasakan Kurang Sehat Kami Minta Kekuatan Kesehatan Yang Sempurna Dimanapun Kami Berada Saat Ini Kami Minta Tuhan Kesehatan Tubuh Yang Luar Biasa Kami Terima Kekuatan Kami Terima Daun Kekuatan Daun Kesembuhan Yang Dari Surga Membuat Kami Menjadi Kuat Dan Kami Menjadi Sehat Kami Dapat Menyelesaikan Destiny Kami Sampai Garis Akhir Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Kami Berdoa Untuk Musibah Musibah Yang Kau Izinkan Terjadi Di Saat Saat Ini Kami Melihat Tuhan Bukan Sekedar Hanya Di Kalimantan Di Sulawesi Tetapi Kami Melihat Banyak Sekali Ya Tuhan Terjadi Di Pulau Jawa Kami Berdoa Saat Ini Engkau Yang Akan Pegang Kendali Tuhan Atas Cuaca Di Dunia Ini Jikalau Belum Waktunya Ya Tuhan Kami Minta Di Dalam Namamu Engkau Yang Akan Mengatur Keadaan Cuaca Sehingga Tidak Akan Mengakibatkan Suatu Musibah Yang Sangat Fatal Kami Percaya Tuhan Kau Mendengar Doa Kami Kami Tetap Berdoa Buat Pemerintahan Pak Jokowi Tuhan Berikan Hikmat Marifat Semua Aparat Negara Semua Jajaran Pemerintahan Untuk Mempunyai Hati Yang Takut Akan Engkau Terima Kasih Bapak Kami Percaya Engkau Mendengar Doa Kami Kami Percaya Engkau Berdolat Atas Bangsa Kami Engkau Akan Pulihkan Keadaan Perekonomian Bangsa Kami Tuhan Engkau Akan Membuat Semua Menjadi Stabil Oleh Karena Engkau Yang Bertindak Untuk Bangsa Kami Terima Kasih Bapak Saat Ini Kami Mau Masuk Dalam Pengurapan Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Pengurapan Ini Memasuki Hidup Kami Biarlah Mata Kami Ini Tuhan Telinga Kami Ini Tuhan Dan Bibir Mulut Kami Ini Tuhan Biarlah Kami Olesi Minyak Karena Kami Tahu Pengurapan Akan Membuat Penguasaan Dalam Hidup Kami Terjadi Tuhan Karena Kami Dikuasai Oleh Pengurapan Yang Dari Ilahi Biarlah Hati Kami Ini Melekat Kepadamu Ya Tuhan Dan Semua Ketegar Tekukan Kami Kebodohan Kami Dipatahkan Bapak Berkati Tangan Kami Biarlah Apa Yang Kami Kerjakan Hari Ini Tidak Ada Yang Gagal Semua Yang Kami Kerjakan Menjadi Berhasil Semua Berkat Yang Kau Siapkan Buat Kami Yang Menjadi Jatah Kami Tidak Akan Kececer Kami Terima Dengan Utuh Di Dalam Nama Tuhan Yesus Dan Biarlah Kaki Kami Hari Ini Juga Berjalan Dalam Jalan Yang Sudah Engkau Tentukan Dari Hari Ke Hari Sampai Destini Kami Nyampe Terima Kasih Bapak Hari Ini Kami Berjalan Bersama Dengan Engkau Kami Mempersembahkan Hidup Kami Sampai Kami Dapat Menyelesaikan Pekerjaan Kami Dan Kami Datang Ketempat Ini Dengan Tidak Terlambat Kami Percaya Pengaturan Sempurna Atas Hidup Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Pagi Tuhan Memberkati Sudara Semuanya